Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persi Nobel bagian 1242 Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar Mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Saat ini para murid yang bekerja di Tianjuo yang memurnikan alat semuanya merutkan kening Tetapi mereka tidak dapat melihat perbedaan apapun di wajah mereka dan mereka bahkan mengobrol dan tertawa seperti mulit pada umumnya Namun sebenarnya para murid ini adalah mata-mata rahasia ras iblis Mata-mata ras iblis dibintang pemurnian di alam rahasia sumber api di luar markas Tianjuo Karena ranah rahasia markas besar Tianjuo ditutup sepenuhnya Maka tidak ada berita yang dapat dikirimkan Dan mereka hanya dapat mengamati dengan mata telanjang untuk memeriksa apakah ada perubahan di ranah rahasia markas besar Tianjuo Namun mereka menunggu dengan tenang tetapi tidak pernah melihat peluktuasi apapun Sin kemudian berpindah saat ini di wilayah ras iblis Terlihat leluhur iblis abis menyempitkan matanya Dan lalu melihat sosok menjulang tinggi yang berlutut di depannya Suguh Supreme apakah belum ada kabar darinya? Kata leluhur iblis abis Leluhur Suguh Belum ada kabar terakhir kali berita itu muncul Setengah hari yang lalu Suguh Supreme mengirim pesan untuk memberitahu bahwa dia telah menyelinap ke dunia rahasia sumber api Namun kemudian tidak ada berita lagi Kata sosok menjulang tinggi itu Apakah ada berita yang datang dari beberapa mata-mata di bintang kerajinan di rahasia sumber api Dan orang-orang kita di rahasia markas besar itu Kata leluhur iblis abis Entah kenapa dia merasa sedikit berdebar-debar Seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi Kembali kepada leluhur Tidak ada kabar sama sekali Menurut informasi sebelumnya Rana rahasia markas besar Tianjuo sekarang tertutup rapat Dan bahkan pintu masuknya harus dijaga oleh dua wakil pemimpin Tianjuo Dan rana rahasia markas besar Tianjuo sekarang memiliki tujuh wakil pemimpin Mungkin orang-orang kita belum mendapat giliran untuk mengurus pintu masuk dunia rahasia Jadi suguh supreme mungkin belum menemukan kesempatan untuk bisa melakukannya Kata sosok menjulang tinggi itu Yah mungkin saja Lalu bagaimana dengan kekuatan lain di alam manusia Kata leluhur iblis abis Menurut informasi yang dikembalikan oleh ras tulang Warajek dan lainnya Umat manusia adalah damai dan tidak ada perubahan sama sekali untuk saat ini Kata sosok menjulang tinggi itu Mendengar itu leluhur iblis abis menganggukkan kepalanya dan mahala nafas lega Sepertinya dia terlalu khawatir Terlebih lagi meskipun suguh supreme mungkin tidak akan berhasil Tetapi dengan kekuatan suguh supreme Dia yakin suguh supreme bisa melarikan diri Satu-satunya hal yang disayangkan adalah Dia mungkin harus kehilangan mata-mata Tingkat wakil pemimpin Tianjuo Tetapi jika dia dapat membunuh Qin Chen dan menghancurkan Tianjuo Semuanya tidak akan sia-sia Selalu pantau pergerakan di dalam wilayah Tianjuo Selain itu Klan binatang buas purba juga akan mengirim seseorang untuk berjaya di sana Jika ada kelainan segera beritahu saya Kata leluhur iblis abis Yah baik leluhur Kata sosok yang menjulang tinggi itu Dia menjawab dengan hormat Lalu membungkuk dan mundur dengan hati-hati Namun apa yang leluhur iblis abis tidak ketahui adalah bahwa Ketika dia menunggu berita dari suguh supreme Saat ini Shen Gong Tianjun telah membawa 6 orang Qin Chen dan dengan cepat meninggalkan Wilayah umat manusia untuk pergi ke klan binatang Purba luar angkasa Binatang purba luar angkasa sangat misterius Mereka berada di alam rahasia kosmi khusus Dimana kekuatan luar angkasa melonjak Dan kekuatan umum menorbos ke dalamnya itu akan dengan mudah dimusnahkan Namun bagi Shen Gong Tianjun Lokasi monster luar angkasa kuno bukanlah hal yang rahasia Dalam kehampan yang tak berujung Sebuah istana terbang dengan sangat cepat Istana itu berputar-putar di dalam aliran ruang yang bergejolak Begitu cepat sehingga pemandangan di sekitarnya tidak lagi terlihat sama sekali Melainkan berubah menjadi aliran partiker spasial Di istana, Qin Chen dan yang lainnya terkejut merasakan berlalunya ruang di sekitarnya Sangat cepat, kecepatannya terlalu cepat Aula harta karun ini layak mendapatkan julukan harta karun tingkat tertinggi Ketika berubah menjadi harta karun terbang, kecepatannya terlalu cepat Yang mengujudkan Qin Chen tanpa bisa dijelaskan Dibandingkan dengan kecepatan Qin Chen, ini adalah angka yang tidak diketahui Itu 100 kali lebih cepat atau mungkin 1000 kali lebih cepat Hal ini membuat Qin Chen merasa kagum dan menjadi lebih waspada Dibandingkan dengan kecepatannya, Qin Chen harus tidak kalah dengan sebagian besar ahli Tianjun Paling-paling Qin Chen sedikit lebih buruk daripada puncak ahli Tianjun Tetapi ada juga harapan untuk bisa melarikan diri Namun jika dikejar oleh ahli supreme, maka itu akan menjadi masalah Yah, terutama ahli supreme yang memiliki harta karun, kelas terbang Qin Chen terdiam Qin Chen tidak takut dengan ahli tertinggi yang kuat Tetapi Qin Chen takut ahli tertinggi memiliki harta Dalam hal kekuatan, Shen Gong Tianjun, ahli tertinggi yang baru dipromosikan Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari suguh supreme? Terlebih lagi, suguh supreme juga merupakan leluhur dari keluarga binatang purboa luar angkasa Yang memiliki kekuatan magis luar angkasa khusus Namun Shen Gong Tianjun bisa mengalahkan suguh supreme Karena Shen Gong Tianjun memiliki harta karun tingkat tertinggi Aula harta karun tersembunyi ini bukanlah hal yang sepele Aula harta karun ini tidak hanya dapat menampung segalanya Tetapi juga memiliki sarana untuk menjebak orang Dan sekarang aula harta karun ini juga bisa diubah menjadi harta karun terbang Saya khawatir kecepatan seperti itu dianggap tingkat tertinggi diantara yang tertinggi Mengandalkan kecepatan aula harta karun jika Anda bertemu dengan orang kuat seperti Shen Gong Tianjun Kecuali Anda memiliki sarana khusus, tidak peduli bagaimana Anda melarikan diri Anda tidak akan bisa lepas dari kejaran Shen Gong Tianjun Jeng Tianjun, bagaimana lukamu? Di aula harta karun tersembunyi, Shen Gong Tianjun melihat ke arah Jeng Tianjun Terima kasih atas perhatian Tuan Penguasa Cedera saya tidak lagi menjadi masalah, kata Jeng Tianjun dia buru-buru berkata Selanjutnya Shen Gong Tianjun pun menjelaskan Binatang luar angkasa purba saat ini Meskipun suguh supreme telah jatuh Tetapi masih ada beberapa ahli Tianjun yang kuat Sedangkan untuk ahli yang melihat bumi dan ahli yang melihat panah ada juga beberapa Seluruh klan binatang purba luar angkasa akan segera menjadi dekat 100 ribu mil mungkin Dan kita akan segera sampai Kita tidak perlu peduli dengan ahli yang melihat biasa Satu-satunya hal yang perlu kita perhatikan adalah makhluk surgawi yang kuat Menurut perkiraan saya ada sekitar 7 atau 8 ahli surgawi yang kuat dari klan binatang purba luar angkasa Yang terkuat diantara mereka adalah patriak dari klan binatang purba luar angkasa keturunan dari Poidihappenli Sopoirein Orang ini adalah puncak diranah yang mulia surgawi dan memiliki kekuatan yang luar biasa Ketika saatnya tiba saya akan menyelesaikan patriak binatang buas kuno ini Shen Gong Tianjun mengatakan ini memandang Kinchen dan yang lainnya Peran kalian berenam adalah untuk memblokir binatang purba luar angkasa dan lain-lainnya Jangan biarkan mereka merekan diri Setelah saya menekan patriak binatang luar angkasa itu Saya akan datang untuk mendukung Anda Selama binatang purba luar angkasa Jika semua ahli yang mulia surgawi dihancurkan Maka klan binatang purba luar angkasa juga akan dihancurkan Apakah kalian sudah mengerti? Kata Shen Gong Tianjun Yah baik penguasa istana Kata pengrajin kuno Tianjun dia berkata dengan hormat dan mereka semua pun mengerti Hati Kinchen juga penuh semangat Karena ini adalah pertama kalinya Kinchen berpartisipasi di dalam pertempuran seperti ini Menyerang klan yang kuat Dan juga merupakan 100 klan terkuat di alam semesta Ini adalah pertama kalinya Kinchen melakukannya Pengrajin kuno Tianjun lalu berkata Tuan Shen Gong Tianjun kita harus berhati-hati terhadap iblis untuk menyelamatkannya Tetapi Shen Gong Tianjun mengatakan untuk jangan khawatir Karena ras iblis tidak mungkin datang Suguh Supreme itu sangat waspada Meskipun dia berlindung kepada ras iblis Dia harus memiliki hubungan kerjasama dengan ras iblis Tetapi dia tidak akan membiarkan iblis masuk Karena dia takutnya akan ditemukan oleh ras manusia Itulah mengapa saya mengatakan bahwa ini adalah kesempatan kita Kata Shen Gong Tianjun Mendengar itu semua orang pun menganggu Oke tidak perlu bicara sangat banyak Sebaiknya kalian istilah terlebih dahulu dan isi ulang energimu Setelah 3 hari kita akan dapat mencapai wilayah klan monster binatang purba Kata Shen Gong Tianjun Mendengar itu Kinchen dan yang lainnya pun segera pergi Dalam 3 hari dibutuhkan 3 hari bagi Shen Gong Tianjun untuk mengendalikan aulah rata karun Jarak antara klan binatang purba luar angkasa sangatlah jauh Jika Kinchen terbang sendiri mungkin tidak mungkin untuk Kinchen mencapainya dalam 3 atau 5 tahun Di aulah harta karun saat ini Kinchen menemukan tempat rahasia dan duduk bersila Saat ini Kinchen punya waktu untuk mengeluarkan slip giok yang diberikan Shen Gong Tianjun kepadanya Boom! Segera dari slip giok itu kekuatan yang mulia melonjak dan lalu sosok King Kiyuji muncul di depan Kinchen Chen Shao Saat Anda melihat gambar ini Aku seharusnya sudah kembali ke wilayah keluarga rubah pri berekor 9 Mohon maafkan aku karena pergi tanpa pamit Kata King Kiyuji sosok King Kiyuji sangat halus Dia yang telah menembus ranah yang mulia memiliki temperamen yang transcendent Dan semakin penuh dengan godaan Mata King Kiyuji itu menatap Kinchen dengan tatapan menawan Cukup untuk membuat orang biasa tenggelam ke dalamnya tidak mampu melepaskan diri Dengan perkataan King Kiyuji, Kinchen pun memahami alasan mengapa King Kiyuji pergi Ternyata King Kiyuji bertemu dengan anggota klan rubah pri berekor 9 saat berada di alam dewa Pientin Di medan perang 10.000 ras dan juga mengetahui tentang situasi terkini dari keluarga rubah pri berekor 9 Tidak apa-apa kuncinya adalah tanah lelur keluarga rubah pri berekor 9 tiba-tiba mengalami beberapa perubahan dalam beberapa waktu terakhir Tanah lelur klan pri rubah berekor 9 yang diwarisi dari jaman kuno adalah tempat kelahiran sebenarnya dari klan rubah pri berekor 9 Ini sangat misterius, tanah leluhurnya hanya dapat dimasuki oleh kekuatan klan pri rubah berekor 9 Jika tidak, bahkan jika klan iblis tertinggi masuk maka dia tidak akan dapat menorbos masuk secara paksa Dan mutasi tanah leluhurnya ini sangatlah istimewa Itu membutuhkan orang kuat dengan tingkat terhormat dan orang kuat dengan darah murni rubah pri berekor 9 untuk bisa masuk Orang kuat dari keluarga rubah pri berekor 9 telah mencoba menghubungi tanah leluhur yang telah berubah Tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat lulus ujian dari tanah leluhur Oleh karena itu, setelah melihat King Kyuji dan memahami asal-usul King Kyuji Ahli teratas dari klan ini segera mengundang King Kyuji ke klan rubah pri berekor 9 untuk melihat apakah dia bisa memasuki tanah leluhur atau tidak Setidaknya, garis keturunan King Kyuji sekarang jauh melampaui ahli teratas manapun dari keluarga rubah pri berekor 9 Dan merupakan garis keturunan yang paling murni King Kyuji juga merasakan beberapa panggilan dalam kegelapan Jadi dia mendengarkan undangan dari keluarga rubah pri berekor 9 yang kuat itu dan kembali ke tanah leluhurnya Dia berkata apapun hasilnya, dia akan kembali karena dia selalu menjadi anggota papilun cendi dan klan 10 ribu ras Rubah pri berekor 9, Gumam Kinchen Namun saat ini Kinchen tiba-tiba memikirkan Chen Sisi Chen Sisi juga dulu mendapatkan warisan dari rubah pri berekor 9 Namun sekarang dimana Chen Sisi? Alam iblis Kata Kinchen jantungnya berdebar-debar Dan dia juga ingin pergi ke alam iblis untuk mencari Chen Sisi Tetapi sekarang dia tidak berani bertindak gegabah Alam iblis terlalu berbahaya Dan Kinchen akan pergi ke alam iblis hanya jika dia cukup yakin Kalau tidak itu sama saja dengan mencari kematian Untungnya dengan mata penciptaan sekarang Kitu memberi harapan banyak bagi Kinchen Dengan mata penciptaan, Kinchen mampu mengamati jejak semua orang kuat dan mencegahnya untuk diserang Dalam pertempuran melawan monster luar angkasa purba ini Aku akan mencoba mata penciptaan Kinchen menyimpan slip giok dan lalu bergumam Singkat cerita 3 hari pun dengan cepat berlalu Saat Sen Gong Tianjun berlari kencang Kekosongan besar segera muncul di depan Kinchen dan yang lainnya Ini adalah wilayah klan monster luar angkasa purba Kata Sen Gong Tianjun Dimana Kinchen dan yang lainnya keluar dari aula harta karun satu demi satu Mereka mendongak Tetapi kosong di depan mereka ada langit berbintang yang luas Itu tandus dan mati Tetapi mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan binatang luar angkasa purba Hahaha Binatang purba luar angkasa tersembunyi di dalam rahasia luar angkasa Anda tidak akan dapat melihatnya dengan hanya melihatnya Anda harus melewati lubang cacing untuk memasuki dunia rahasia mereka Ini agak mirip dengan dunia rahasia marakas Tianjuo kita Kata Sen Gong Tianjun dia berkata sambil tersenyum ringan Ikutlah denganku Suara melesat Sen Gong Tianjun memimpin enam orang dan dengan cepat menuju planet mati di depan Planet ini sangatlah besar itu tergantung dalam semesta Tanpa nafas kehidupan sedikit pun Dan terdapat teruntuhan dimana-mana Jelas merupakan planet yang tandus Bahkan api bumi di inti bintang telah padam Ini adalah bintang yang mati dingin dan menyedihkan Ketujuh Kinchen jatuh di bintang kematian Dan Sen Gong Tianjun segera membawa ke enamnya menyusuri gua yang dalam Untuk mencapai inti planet yang hampir berada di bawah tanah Di depannya Pusaran lubang cacing benar-benar muncul yang mengejutkan Kinchen juga yang lainnya Pusaran air lubang cacing ini tidak berpluktuasi sama sekali Dan jika Sen Gong Tianjun tidak membawa mereka ke sini Mereka bahkan tidak akan bisa melihatnya Ini adalah lubang cacing Melalui ini Anda dapat mencapai klan binatang purba di luar angkasa Kata Sen Gong Tianjun Ayo pergi Kinchen juga penuh antisipasi melihat pusaran spasial di depannya Pusaran spasial hanya berdiameter puluhan meter dan selalu ada secara stabil Sen Gong Tianjun memimpin ke enam orang Kinchen satu demi satu Dan terbang ke pusaran luar angkasa Ini nampak adalah langit berbintang yang luas dengan pusaran ruang angkasa yang padat di langit berbintang Setiap pusaran ruang angkasa berukuran kecil Diameternya hanya puluhan meter Tetapi jumlahnya terlalu banyak Itu padat Tidak terlihat ujungnya Hampir mengelilingi langit berbintang Dan di tengah langit berbintang yang dikelilingi oleh pusaran spasial yang tak terhitung jumlahnya Terdapat pegunungan yang menjulang tinggi Sen Gong Tianjun dan ke enam orang lainnya Langsung keluar dari pusaran spasial pada saat yang bersamaan Ini Kinchen menatap pemandangan itu dengan kaget Banyak pusaran spasial tersebar di langit berbintang Seolah-olah bunga kecil mengelilingi pegunungan yang luas Ini adalah sebuah pegunungan yang sangat luas yang mencapai ratusan juta mil Pegunungan yang sangat luas yang dapat dibandingkan dengan pulau misterius dewa di markas besar Tianjewo Pegunungan yang gelap ini ditangguhkan Samar-samar bisa merasakan aura yang kuat Dan bahkan sesekali melihat beberapa sosok makhluk luar angkasa purba yang terbang di dalamnya Sen Gong Tianjun kemudian memancarkan kekuatan spasial yang mengerikan Menutupi jejak mereka semua Ini adalah sarang dari klan monster luar angkasa purba Kata Sen Gong Tianjun King Chen tidak bisa untuk tidak merasakan bagaimana Sen Gong Tianjun ini bisa sangat akrab dengan tempat ini Namun pada saat ini mereka semua harus menembak secara diam-diam Dan juga tidak mengagetkan agar binatang buas purba luar angkasa itu tidak banyak melerikan diri Tidak apa-apa Sen Gong Tianjun tersenyum dan lalu memandang King Chen King Chen kamu harus tahu di mana Sukong Tianjun berada kan? Kata Sen Gong Tianjun Mendengar itu pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya semuanya memandang dengan takjub King Chen tahu posisi Sukong Tianjun apa yang terjadi King Chen mengutup di dalam hatinya King Chen tahu bahwa Sen Gong Tianjun ini harus menebak bahwa dia memiliki mata penciptaan Dan bahkan jika tidak Dia harus menebak King Chen memiliki cara lain King Chen tidak menjawab King Chen hanya mendesak mata penciptaan dan membukanya secara tiba-tiba Dan lalu melihat ke depan Dalam kampan Dia tampak melihat binatang purba mengaum Dan jalanan bergelombang di kampan Di ujung pegunungan King Chen tampak melihat binatang purba yang gelap mengaum di seluruh dunia Itu Sukong Tianjun Hati King Chen bergerak sedikit Ini adalah aura yang paling kuat di sini Dan tidak diragukan lagi itu pasti adalah Sukong Tianjun Dengan mata penciptaan yang terbuka King Chen paling cocok mengamati situasi musuh Pada saat ini King Chen dengan cepat menyapu seluruh ruang pegunungan klan binatang kuno Jalan biasa yang besar totalnya ada 6 Ibarat bintang berujung 6 Bintang-bintang menahan bulan Terletak di pegunungan yang luas Dan Sukong Tianjun berada di kepala bintang berujung 6 itu Setelah itu beberapa jalan reguler lainnya tersebar Sedangkan untuk posisi tengah merupakan habitat dari klan binatang purba luar angkasa Mungkin saat suguh supreme masih hidup Dia akan hidup di posisi tengah bintang berujung 6 ini King Chen dengan mata penciptanya terus mengamati satu persatu 6 posisi Ahli yang mulia surgawi Di klan binatang buas kuno Semuanya telah tercatat di mata King Chen Dan posisi mereka telah diketahui oleh King Chen King Chen memberitahu satu persatu Mendengar itu pengrajin kuno Tianjun pun terkejut Ada apa dengan King Chen King Chen ini benar-benar bisa mengetahuinya 6 Tianjun Shen Gong Tianjun tersenyum Seperti yang dia katakan dalam hal ini Klan binatang buas kuno ini memiliki 6 ahli Tianjun Menurut rencana awal Kita bisa menyelesaikan pertempuran ini dalam 3 menit Kata Shen Gong Tianjun Semua orang yang mendengar itu langsung memandang Shen Gong Tianjun Dan menarik napas dalam Hanya dalam 3 menit Mereka mengerutkan kening Bisakah mereka menyelesaikan semuanya hanya dalam 3 menit Saya akan menunggu dan melakukan yang terbaik Kata pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya Mereka berkata dengan hormat kepada Shen Gong Tianjun Segera setelah itu Sekelompok orang itu pun segera terbang menuju pegunungan yang lewas 7 ahli teratas Tersembunyi oleh aura Shen Gong Tianjun Diam-diam mengintai klan binatang purba luar angkasa Sangat kuat Kincang terkejut Teknik penyembunyian Shen Gong Tianjun ini terlalu kuat Ada banyak ruang di kampan ini Tetapi Tuan Shen Gong Tianjun bahkan tidak menyentuhnya sedikit pun Secara diam-diam 7 ahli teratas itu sudah bersembunyi di atas Langit Klan binatang purba luar angkasa Mereka bertujuh melihat ke bawah Mereka dapat melihat beberapa binatang buas purba luar angkasa di pegunungan Bertarung satu sama lain dan memperbaiki rantai Sampai jumpa di video selanjutnya